Belanja lebih mudah dan aman dengan menggunakan kartu kredit. Berbagai tawaran diskon juga ampuh tarik perhatian penggunanya. Namun, bunga yang besar menjadi pengingat bahwa kartu kredit ditujukan untuk memudahkan transaksi, bukan untuk ajukan kredit. Belanja pakaian, sepatu, makanan, hingga belanja kebutuhan sehari-hari. Semuanya bisa dibayar dengan menggunakan kartu kredit. Tinggal serahkan kartu ke kasir, tak perlu bawa uang tunai. Tak hanya bisa digunakan untuk keadaan yang bersifat darurat, namun kartu kredit sudah sering dipakai untuk berbelanja seperti saat ini. Makasih ya. Nah, kartu ini memiliki beribu manfaat bagi yang menjang sana, namun akan menjadi malapetaka bagi yang tidak bisa memperhitungkannya. Belanja sekarang, bayar kemudian. Itu hanyalah salah satu keunggulan kartu kredit. Kartu mungil ini juga tawarkan keunggulan yang menggiurkan. Misalnya, potongan harga, cicilan ringan tanpa bunga, hingga gratis iuran tahunan. Karena itulah, tak heran kartu ini kian mempesona. Jumlah kepemilikan kartu kredit tiap orang pun bisa lebih dari satu. Sementara sih ada dua kartu kredit saya. Satu-satunya yang dua kartu kredit. Aku punya dua. Apalagi bagi sebagian orang, terutama mereka yang tinggal di kota-kota besar, alat transaksi ini menjadi pilihan praktis. Gaya hidup dan peningkatan pendapatan menjadi alasan perkembangan kartu kredit. Walau bunga per bulan sebesar 2,95% atau lebih dari 30% pertahunnya, tetap saja masyarakat membutuhkan kartu ini. Porsi kredit perbankan yang untuk konsumsi ini pertumbuhannya tinggi, bahkan double digit. Tapi kalau kredit, sebaliknya kredit yang untuk kegiatan produktif, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, ini tendurung malah melambat pertumbuhannya. Sementara itu, tingginya penawaran kartu kredit ke pihak individu juga jadi sebab masifnya penyebaran kartu kredit. Dengan menyalurkan kartu kredit, pinjaman buka kartu kredit kepada nasabah individu, jumlah pindahannya tidak terlalu besar, resikonya kecil per individunya, tapi keuntungan potensi, keuntungan bunganya besar itu yang menyebabkan kenapa bank-bank kemudian banyak gencar, menampilkan kartu kredit dan membujuk orang-orang untuk membuat atau menggunakan kartu kredit. Selain itu, penawaran yang gencar oleh pihak bank didukung pula dengan urusan administrasi yang mudah. Cukup penuhi syarat yang ditentukan, seperti batas usia, antara 21 hingga 65 tahun, serta memiliki pendapatan minimal 36 juta rupiah per tahunnya, keinginan memiliki kartu kredit bisa diajukan. Nah, ternyata untuk pengajuan administrasi kartu kredit syaratnya tidaklah sulit. Hanya perlu fotokopi KTP, fotokopi slip gaji, dan mengisi formulir pendaftaran. Nantinya, apabila pihak bank merasa bahwa aplikasi kita dianggap layak, maka maksimal 2 minggu kartu kredit yang sudah jadi akan dikirim ke rumah ataupun ke kantor. Ini mbak aplikasinya. Namun, mudahnya kepemilikan kartu kredit ini bukannya tanpa pengawasan. Pihak bank penyedia kartu selalu waspada terhadap kemungkinan kredit macet. Kalau terjadi NPL, tentunya kita punya reminder. Katakan nasabah-nasabah yang berdasarkan skor kita. Jadi kita punya behavior skor. Skor atas perilaku nasabah dalam melakukan pembayaran kartunya. Nasabah-nasabah dengan skor tertentu akan mendapat reminder SMS. Bahwa ibu, bapak, tagian sudah jatuh tempo, minimum pembayarannya sekian. Harap segera melakukan pembayaran. Dan ada kata-kata abaikan message ini jika sudah melakukan pembayaran. Jadi kita memberikan, apa namanya, benefit of doubt kepada customer. Senada dengan pihak bank, asosiasi kartu kredit Indonesia atau AKKI menilai mekanisme pengajuan kartu kredit tidak selalu diterima. Boleh saya katakan, itu adalah mekanisme penawarannya. Jadi kita ditawari. Tetapi belum tentu semua yang ditawarkan itu atau yang diberikan itu akan mendapatkan kartu yang di-approve. Berdasarkan data, tingkat approval kartu kredit di Indonesia itu berkisar di antara angka sekitar 20-25 persen. Artinya dari 10 orang yang apply atau yang mengajukan aplikasi, itu hanya 2 atau 3 yang akan mendapatkan kartu persenjuannya itu. Meski begitu, AKKI mencatat jumlah kartu kredit yang beredar tahun 2014 sekitar 15.800.000 keping. Meningkat 800.000 keping dari tahun 2013. Pemerintah tak tinggal diam. Menghindari adanya penyalahgunan fungsi kartu, Bank Indonesia kian ketat mengawasi pergerakan kredit setiap bank. Regulasi baru pun dibuat. Salah satunya pembatasan maksimal 2 kartu kredit dari penerbit yang berbeda jika pendapatan individu di bawah 10 juta per bulan. Selain pembatasan 3-10 juta tadi, kita juga coba edukasi masyarakat. Bahwa kartu kredit bukan untuk ambil kredit, bunganya itu besar loh. 2,95 persen itu untuk per bulan. Jadi 35 persenan untuk per tahun. Sangat besar. Jadi jangan menggunakan itu sebagai kredit. Kecuali kalau memang betul-betul dia membutuhkan. Dan itu juga dengan satu perhitungan yang matang. Untuk itulah, pahami dahulu dampak memiliki kartu kredit. Dampak positifnya seperti perlindungan darurat, praktis, pencatatan transaksi rutin, promo belanja. Ada pun dampak negatif seperti konsumtif, beban bunga dan administrasi, hutang, stres. Bijaklah dan gunakan kartu kredit sesuai kebutuhan. Untuk mereka yang memang tidak butuh kartu kredit atau sering sekali tergoda menggunakan kartu kredit, memang sebaiknya limitasi dari pelapon pinjaman kartu kredit tidak lebih dari satu bulan penghasilan. Maksimum itu adalah satu setengah bulan. Keputusan besar ada di tangan masyarakat. Jika benar, kartu kredit bisa jadi pahlawan. Namun sebaliknya, justru jadi lawan bagi hidup Anda. Novita Sari, Dipta Adiwiguna melaporkan untuk NET.